Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope that you're great. In today's lesson, we're going to learn about accepting and declining invitation. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana ekspresi-ekspresi yang kita gunakan pada saat kita menerima atau menolak undangan. Oke, kita akan perhatikan dua percakapan berikut ini. Oke, pada percakapan pertama, ini adalah percakapan antara Joko dan Yeni. Alright, Joko bilang begini. Would you like to come over for dinner tonight? Thank you, I'd love to. Would you like me to bring something? No, nothing, just come. Oke, what time? At 7pm. Oke, see you then. Pada contoh percakapan tersebut, kita lihat bahwa Joko menggunakan kalimat undangan dengan mengatakan, Would you like to come over? Nah, ini adalah kalimat undangan ya. Kemudian, Yeni menerima undangan tersebut dengan mengatakan, Thank you, I'd love to. I'd ini singkatan dari I would. Right? Nah, pada kalimat di sini juga dia menyatakan bahwa Would you like me to bring something? Maukah saya bawakan sesuatu? Tidak, tidak perlu. Silahkan datang saja. Oke, what time? Jam berapa? Pada pukul 7 malam. Oke, see you then. Sampai jumpa nanti ya. Nah, ini adalah sebuah contoh percakapan yang sangat sederhana. Oke, sekarang kita move on pada contoh percakapan kedua, Invitation to the Grand Opening of ABC Software Company. Oke, pada contoh percakapan kedua ini adalah percakapan antara Bapak Arianto dengan Pak Budi. Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. When and where? This Saturday at 10am. I'm afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Pada contoh percakapan kedua ini, Pak Arianto membuat kalimat undangan dengan mengatakan I would like to invite you. Nah, ini ya. Dia menyatakan saya ingin mengundang Anda. Kemudian, Pak Budi menolak undangan tersebut dengan cara yang halus dan menyatakan alasan yang cukup masuk akal. Dia bilang, I'm afraid I won't be able to come. Saya rasa saya tidak bisa datang karena saya sudah punya rencana lebih dulu. Nah, kita bisa amati percakapan kedua ini. Ini adalah contoh percakapan dalam dunia kerja. And in this part, we're going to discuss some expression that we're going to use if we would like to accept an invitation. Jadi, kalau kita akan menerima sebuah undangan secara lisan, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. Misalnya, kita bisa mengatakan Thank you. Thanks for the invitation. That is so kind of you. Thanks for thinking of us. That sounds great. How wonderful. Awesome. How fun. Meanwhile, if you would like to say maybe, in case that you don't want to come to the invitation. Jadi, jika kalian merasa, ah kayaknya nggak mungkin deh saya datang ke undangan itu. Kita bisa mengutarakan dengan menggunakan ekspresi yang cukup santun ya. Di sini ada beberapa contoh dari ekspresi yang kita bisa gunakan saat kita menyatakan bahwa sepertinya saya tidak bisa datang. Now, let's observe the example here. Kita amati ya contoh berikut ini. The first one, we can say, I'm not sure whether I can, but I'll check my calendar and let you know. And the second one, we can say, Perhaps I can make it. Let me check my calendar. And the third one, we can say, Perhaps I can reschedule something. I will see what I can do. Ya, bisa kita lihat di situ ya. Tiga contoh kalimat berikut adalah kalimat yang santun yang bisa kita gunakan saat kita ingin mengatakan maybe. In step three, we can use some expression if we would like to confirm the details. Nah, kalau kalian menyetujui untuk menerima sebuah undangan, kita bisa menggunakan ekspresi berikut ini. Mari kita pelajari beberapa ekspresi berikut ini. Jadi, untuk mengkonfirmasi detailnya, atau saat kita menerima undangan, dan kita akan menjelaskan detail dari rencana kita, kita bisa mengatakan, So, we will see you on the 10th then. We look forward to seeing you there. How lovely. I can't wait. It's going to be great. What would you like us to bring? Let me know if I can help with the preparations. Is there anything I can do to help? Fabulous. See you then. Nah, untuk bagian ini, ini adalah ekspresi yang kita gunakan saat kita menolak sebuah undangan. Saat menolak sebuah undangan, dengan santun kita bisa mengatakan thank you terlebih dahulu. Mari kita pelajari ekspresi berikut ini, dengan menyatakan, Thank you. Thanks for the invitation, but That is so kind of you. Thanks for thinking of us. I appreciate the invite, but In step two, if we would like to explain that we cannot come to the invitation, we can say with an apologetic tone. So, kalau kalian merasa bahwa kalian tidak bisa memenuhi sebuah undangan, kita bisa menggunakan thank you, kemudian dilanjutkan dengan alasan, dan alasan ini diekspresikan dengan nada yang menunjukkan bahwa kalian menyesal atau memohon maaf. As the example here, we can say, Thank you, but I am not able to make it. Or, thanks for the invitation, but I am not able to come. That is so kind of you, but I am sorry, I am afraid we can make it. Thanks for thinking of us, unfortunately, I already have plans. Jadi, dia bilang, dia sudah punya rencana lain, ya. And then, another example, we can say, I appreciate the invite, but So sorry, I'll have to take a rain check. Nah, sekarang kita lihat di sini, ada hal yang unik, ya. Dalam kalimat so sorry, I'll have to take a rain check. Ada makna rain check. Rain check itu adalah ungkapan untuk menyatakan bahwa kita akan menunda pertemuannya, dan nanti bisa mereskedulkan kembali pada saat yang akan datang. Di saat kita menolak sebuah undangan dan ingin memberikan sebuah alasan yang sederhana dan jelas, kita bisa mengatakan, Setelah kita mengakhiri dengan menyatakan alasan kita yang jelas dan sederhana, kita dapat menggunakan close positively atau kalimat penutup yang positif dengan mengatakan, I hope it goes well. We will be thinking of you. Enjoy it. We will make it up to you another day. I would love to catch up another time. How about another time? Alright, students, kita sudah pelajari ya bagaimana kita menerima dan menolak sebuah undangan. So, kalian sudah mempelajari beberapa ekspresi tadi, nah sekarang tugas kalian. Kalian amati contoh percakapan berikut ini, kemudian kalian buat percakapan sederhana seperti contoh ya. Sebagai tugas pertama, silakan kalian buat sebuah percakapan di mana pembicara menerima sebuah undangan. Selanjutnya, sebagai tugas kedua, kalian buat sebuah percakapan di mana pembicara menolak sebuah undangan. Dibuat dengan format semenarik mungkin dan percakapannya sekreatif mungkin. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan materinya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan baik ya.